Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Toilet adalah salah satu fasilitas wajib yang harus dipunyai umat manusia. Bayangkan jika dunia ini tidak ada toilet, mungkin kita bisa gila lantaran kerepotan saat akan bong hajat. Beruntung pada zaman modern seperti sekarang ini, toilet makin berkembang. Bahkan berbagai teknologi sengaja dipasang di toilet supaya bisa merasa aman saat bong hajat. Sebut saja toilet di Jepang yang terkenal akan teknologi yang canggihnya. Beberapa bentuk toilet pada zaman dulu pastinya akan membuat kamu kaget lho. Diikut ini ada 5 toilet terunik yang pernah ada di zaman dahulu versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, toilet Romawi kuno. Romawi kuno tidak hanya dikenal karena strategi serta kekuatan militernya, tetapi juga perkembangan fasilitas kebersihan seperti kamar mandi dan toilet. Bahkan para arkeolog menyebut teknologi toilet pada zaman kekisaran Romawi kuno dinilai lebih maju dari peradaban lainnya. Yang kedua, toilet di abad pertengahan. Setelah kekisaran Romawi barat runtuh, abad pertengahan pun dimulai di Eropa. Perkembangan toilet serta kamar mandi di abad pertengahan ini pun diterbilang lebih baik dari bangsa Romawi. Pada era ini, orang-orang kaya justru membangun Garderobes atau Garderobs. Toilet yang dibangun di menara istana Garderobs, yang bisa diterjemahkan sebagai tempat penyimpanan atau kamar rahasia ini justru terbilang cukup unik. Yang ketiga, toilet pada zaman Cina kuno. Cina sebagai salah satu negara Asia yang mempopulerkan toilet jongkok. Pada perkembangannya, orang-orang Cina terutama wilayah bagian utara memiliki gaya jongkok untuk toilet mereka, lantaran kurangnya air di wilayah tersebut, sehingga jongkok lebih efektif sebagai bentuk penghematan air serta pinja yang bisa diseluruhkan ke tanah sebagai pupuk. Yang keempat, Toilet pada masa revolusi industri. Selama masa revolusi industri, yaitu sekitar abad 18 sampai dengan 19, beribu-ribu orang hijrah ke kota. Alhasil banyak rumah yang dibangun di kota dengan penduduk yang begitu banyak. Namun karena banyaknya warga, rumah-rumah dibangun lebih kecil dan hal ini berimbas pada pembangunan toilet. Yang kelima, Peacepot portable pada zaman Yunani kuno. Ternyata penggunaan peacepot sudah ada sejak zaman Yunani kuno pada sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Pada zaman ini, peacepot dibuat dari kayu atau batu dan biasanya berbentuk seperti mangkok. Layaknya peacepot pada umumnya, peacepot di zaman Yunani kuno tentunya bersifat portable atau bisa dipindah dan dibawa kemana-mana saja. Demikianlah ulasan 5 toilet terunik yang pernah ada di zaman dulu versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yunani Fakta. Karena bersama Yunani Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.